Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pamanan sejati, hidup sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat. Salam sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, dimana saja Anda berada saat ini? Kali ini kita akan membahas diet yang seimbang sebagai bagian dari pola hidup sehat yang diperkenalkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika kita berbicara tentang diet, maka kadang-kadang yang kita pikirkan adalah jenis makanan. Padahal sebenarnya, diet, apalagi diet yang seimbang, sama sekali tidak hanya ditentukan oleh jenis makanan, tetapi ditentukan juga oleh faktor-faktor yang lain. Mari kita mempelajarinya. Untuk membuat supaya diet seseorang itu menjadi seimbang, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kami meringkasnya dengan yang disebut sebagai prinsip 7K untuk implementasi dari diet yang seimbang. Kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, keamanan, dan kontinuitas. Mari kita lihat satu persatu faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor kondisi. Ketika seseorang mau menggunakan diet di dalam kehidupannya dengan tujuan supaya dia mendapatkan kesehatan, maka salah satu faktor yang sangat berperan penting, bahkan mungkin menjadi faktor yang pertama harus dipertimbangkan adalah faktor kondisi seseorang. Kenapa? Karena kebutuhan nutrisi seseorang, tekstur makanan, pola makan yang baik bagi seseorang, individual, itu ditentukan oleh kondisi atau keadaan secara personal. Itulah sebabnya di bidang nutrisi saat ini dikenal dengan yang disebut sebagai personalized nutrition, di mana makanan seseorang itu bisa menjadi berbeda dengan orang yang lain. Kondisi yang mempengaruhi diet yang seimbang pada seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan usia masih muda atau usia sudah senior, laki-laki atau perempuan, pekerjaannya atau aktivitas, bahkan kebiasaan, bahkan kebiasaan makan, habit dalam soal diet, atau konteks budaya, ketersediaan makanan secara lokal, maksudnya ketersediaan makanan di pasar pun, itu akan mempengaruhi kondisi diet yang seimbang dari seseorang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama, walaupun itu dianggap sebagai makanan yang sehat. Jadi prinsip diet yang seimbang awalnya akan ditentukan oleh masalah kondisi dari seseorang. Jika seseorang memiliki penyakit tertentu, maka tentu saja makanannya akan bisa berbeda dengan orang yang lain. Kadang-kadang ketika kita mau merekomendasikan makanan yang menurut kita sehat, maka kita langsung menyampaikan dalam bentuk jenisnya, oh pisang itu sehat, apel itu sehat. Padahal seharusnya kita mempertimbangkan faktor kondisi yang ada pada seseorang, baru kemudian kita bisa merekomendasikan makanan-makanan tertentu yang menurut kita sehat. WHO sendiri menyampaikan bahwa yang disebut dengan healthy diet, yang disebut sebagai balanced diet, itu sangat bervariasi tergantung dari individual seseorang. Usia, jenis kelamin, pola hidupnya, derajat aktivitas fisiknya, konteks budaya, ketersediaan makanan secara lokal, kebiasaan dietnya, kebiasaan makannya, kebiasaan pola makannya, itu akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi WHO menyebutkan, walaupun bisa berbeda-beda kondisi seseorang, tetapi prinsip-prinsip utamanya, prinsip-prinsip besarnya, tetaplah sama. Dan itulah yang akan kita pelajari pada K yang kedua dan seterusnya. Jadi jangan lupa, bahwa untuk membuat atau untuk implementasi diet yang seimbang pada seseorang, maka faktor kondisi, keadaan dari orang tersebut, dari individu tersebut, harus dipertimbangkan dengan saksama. Kita masuk pada prinsip besar yang kedua, yang seharusnya sama untuk setiap orang, walaupun juga dipengaruhi oleh faktor kondisi, adalah prinsip kualitas. Apa yang dimaksud dengan makanan yang berkualitas? Makanan yang berkualitas adalah makanan yang mampu menyediakan semua kebutuhan nutrisi seseorang, baik vitamin, mineral, antioksidan. Harus cukup, mampu menyediakan secara cukup vitamin, mineral, antioksidan, tetapi di saat yang sama tidak menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori. Nah, ini hal yang sangat tidak mungkin didapatkan apabila kita hanya memperbincangkan atau hanya menyebutkan satu jenis makanan tertentu. Jadi, ketika satu jenis makanan akan membuat cukup vitamin, mineral, antioksidan, tanpa kelebihan kekurangan atau kalori, maka hal tersebut menjadi sangat mustahil. Makanan itu akhirnya harus dikombinasi, harus divariasi. Dan supaya mempermudah cara atau teknik kombinasi dan variasi supaya mampu menyediakan vitamin, mineral, antioksidan, tidak menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori, maka yang paling mudah adalah apabila makanan tersebut berasal dari makanan yang berbasis tumbuhan, terutama tumbuhan yang utuh. Kita bisa lihat pada tabel yang diringkas dari satu penelitian terkait dengan komposisi nutrisi dari makanan yang berbasis tumbuhan dibandingkan dengan makanan hewani untuk 500 kalori energi yang sama. Kalau kita lihat pada tabel ini, maka tanpa kita melihat satu persatu unsur-unsur nutrisi tersebut, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa makanan tumbuhan menyediakan lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan makanan hewani. Mungkin saja ada di antara saudara-saudara, bapak dan ibu yang bertanya, tetapi yang kami tahu selama ini bahwa makanan hewani adalah makanan yang memberi nutrisi yang terbaik pada manusia. Apakah pendapat ini salah? Tidak juga. Tetapi kenapa sampai ada pendapat seperti ini? Dulu ketika para ahli mau membandingkan komposisi nutrisi antar bahan makanan, antar bahan makanan, maka mereka menggunakan rata-rata menggunakan ukuran berat yang sama. Kedele 100 gram dibandingkan dengan daging sapi 100 gram. Ketika menggunakan ukuran berat yang sama, maka dari hasil pengukuran komposisi unsur nutrisi, maka memang makanan hewani akan menjadi lebih unggul. Tetapi penelitian menyebutkan, ketika hal ini diobris keumum, ke masyarakat, dan ketika masyarakat mulai mengejar makanan hewani karena menganggap bahwa makanan hewani memiliki komposisi nutrisi yang lebih unggul, maka yang terjadi adalah angka obesitas meningkat di atas dunia ini. Ketika mengejar protein hewani lebih banyak, maka angka obesitas meningkat di atas dunia ini. Sehingga para ahli ini mulai berpikir bahwa mungkin salah apabila menggunakan ukuran berat yang sama untuk melihat komposisi nutrisi makanan tertentu. Dan akhirnya mereka menggunakan ukuran kalori yang sama. Karena kalori adalah ukuran kebutuhan makan seorang manusia. Bukan gram, tetapi kalori. Dan ketika makanan itu diatur kalorinya sama, kalori 500 kalori dari tumbuhan dan 500 kalori dari hewani, maka akhirnya tabel ini kemudian muncul. Bahwa makanan tumbuhan lebih menyediakan unsur-unsur nutrisi yang lebih baik dan lebih banyak dan lebih mudah diatur kombinasi dan variasi supaya kualitasnya meningkat. Itulah kelebihan dari makanan-makanan yang berbasis tumbuhan, tetapi jangan lupa. Makanan yang berbasis tumbuhan dalam hal ini adalah tumbuhan yang memiliki satu syarat atau satu karakteristik utama, yaitu harus tumbuhan yang utuh. Bukan tumbuhan yang sudah diolah dengan cara yang sangat panjang, sehingga menyebabkan banyak sekali unsur nutrisi yang hilang. Sebagai contoh, makanan yang tidak termasuk tumbuhan utuh yang diolah seperti tepung dan gula. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup Membuat wajah berseri Diet yang seimpang Tubuh terlihat indah Udara yang bersih Jadikan hidup semangat Pengendalian diri Itu pemanah sejati Hidup sehat Panuklah Tuhan Hidup sehat Sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan Hidup sehat Pilihan kita